Apps ke-122 Bab ini ada Aileen-nya. Yang gak suka baca Aileen, silahkan di-skip ya. Aku gak mau bikin mood kalian buruk, jadi aku kasih info ini. Sama-sama jagamu, oke? Mas? Seru Aileen. Dia berlari ke arah lelaki yang duduk sendirian di kursi besi depan ruang rawat. Velak mengangkat kepala, tersenyum ketika melihat kekasihnya datang. Baby? Aileen membungkuk, membingkai wajah Velak yang terdapat beberapa luka gores. Lalu beralih meneliti bagian tubuh Velak yang lainnya. Kakimu! Ini hanya retak ringan. Gak akan masalah. Bye! Sahutnya, memotong kalimat yang akan Aileen utarakan. Velak menarik tangan Aileen, menyuruh gadis ini untuk duduk di kursi sebelahnya. Tersenyum melihat wajah khawatir kekasihnya. Puluhan tahun telah berlalu, ini adalah untuk pertama kali ada seorang wanita yang begitu mengkhawatirkannya. Dari sini, dia bisa melihat jika rasa sayang yang tulus dari Aileen itu benar-benar ada. Kamu kok malah senyum-senyum sih, mas? Aku khawatir banget sama keadaan kamu. Aileen sedikit mengerucut, membiarkan saja Velak menggenggam tangannya dan mengecup jari jemarinya itu. Makasih udah khawatirin aku ya. Bye! Aku seneng! Ucapnya dengan senyum yang masih tercetak di bibir. Aileen mendesah, membalas genggaman tangan Velak. Bukannya kamu sudah keluar dari pekerjaan haram itu, mas? Velak mengangguk. Sudah pernah ada di sana? Tidak mudah untuk terbebas seperti tak pernah menyentuhnya. Dia melirik Aileen. Suruh papamu berhenti menjalankan produksi barang anjing itu? Bye! Sebelum dia melangkah lebih jauh lagi. Aileen menyentak nafas dengan menggingit bibir. Dia menatap ke lorong yang ada di depan sana. Tangannya bergerak menyugar rambut panjang yang ia biarkan terurai. Velak meliriknya, terakhir ketemu. Aileen mendiamkannya. Tak mengatakan apapun tentang Davita yang mereka bahas kala itu. Bahkan cat yang Velak kirimkan pun tak dibalas. Gak nyangka ketika dia mengirimi video tentang kakinya yang diperban, langsung membuat gadis ini datang tanpa disuruh. Dipikir semua akan berakhir di titik yang kemarin, tapi ternyata, Aileen tetap pada perasaan yang sama. Bukankah yang seperti ini wajib dipertahankan? Aileen menarik tangan Velak dengan binar yang terlihat di kedua mata. Kayaknya ada kesempatan untuk bicara sama Papa. Satu alis Velak terangkat tanpa mengatakan apapun. Istri Papa lagi hamil. Papa kelihatan bahagia banget dan dia lebih sering di rumah akhir-akhir ini. Aku bisa bujuk Papa dengan kehamilan istrinya itu untuk tak meneruskan bisnis anjingnya. Aileen menjelaskan maksudnya. Velak tersenyum tipis dengan anggukan samar. Itu ide bagus. Bai, tapi aku nggak bisa ikut kamu. Aku harus jagain Cakra dan Leta di sini. Aileen beranjak dari duduk. Dia melirik ke arah kaca kecil yang ada di bagian atas pintu. Terlihat Cakra yang terbaring di atas ranjang dengan kedua mata yang tertutup. Aku boleh lihat Cakra, mas? Ijinnya. Velak mengangguk. Dia beranjak dan mendorong pintu. Mempersilahkan Aileen untuk masuk, lalu dia mengikutinya. Dia keadaannya gimana, mas? Nggak parah, kan? Tanyanya dengan suara yang sedikit berbisik. Nggak, tapi masih butuh banyak istirahat. Makanya Seto sengaja kasih obat tidur lebih lama biar tenaga Cakra pulih cepat. Aileen mendesah dengan anggukan samar. Tangannya bergerak menyentuh tangan Cakra. Cepat pulih, Cakra. Ngomongnya dengan berbisik. Leta gimana, mas? Leta ada di ruangan yang sama dengan Dimar. Mereka masih belum meninggalkan ruang ICU. Velak mendudukan diri di sofa yang ada di dalam ruangan. Siapa yang menunggunya di sana, mas? Alin menarik kursi kecil. Dia duduk tepat di samping ranjang Cakra. Ada bagus yang stay di sana, kadang diganti sama Saka. Velak menjatuhkan kepala kesandaran sofa belakang. Dia juga terluka dan dia pun lelah setelah pertempurannya kemarin. Alin beranjak dari duduk, melepaskan tas kecilnya dan menaruhnya di atas meja. Mas, kamu tidur aja, istirahat dulu. Ya, aku yang gantiin kamu buat jagain Cakra. Ngomongnya lembut dengan senyum tulus. Velak mengusap wajah Ailin. Kamu nanti bakalan repot, baik. Alin menggelengkan kepala. Belajar jadi mama yang baik. Lalu tersenyum lebar sampai kedua mata menyipit. Alin mengambil selimut yang ada di lemari dalam ruang rawat ini. Menjadikan selimut itu bantal. Kamu tidur aja, mas? Suruhnya. Velak mengecup bibir Alin sebentar. Makasih ya, bye. Alin hanya tersenyum dengan anggukan saja. Dia duduk di sebelah Velak yang tidur miring sembari menggenggam tangannya. Mau menerima Velak, itu berarti juga harus mau menerima semua yang ada di Velak. Termasuk masalah yang Velak hadapi, itu akan menjadi masalahnya juga. Beruntung dia memiliki pemikiran yang luas dan pengalaman yang banyak, jadi bisa mengambil keputusan tanpa mencampurnya dengan emosi sesaat. Alin melirik ke arah Velak, dia sudah tidur karena dengkuran halus bisa ia dengar. Bahkan tangan yang tadi menggenggam nyarat itu mulai melemah. Memutuhkan untuk tak mempermasalahkan masa lalunya, berarti harus bisa menghapus dendam di dalam diri. Menghilangkan kebenciannya ke Dhafita agar dia bisa tenang menjalani kehidupan ke depannya. Alin mendesah, meletakkan tangan Velak dengan hati-hati, lalu melangkah mendekati Cakra yang terlihat menggerakkan kepala. Uge! Bibir yang terlihat kering itu terbuka sedikit, Cakra membuang angin melalui bibir itu. Alin diam menatap Cakra, sampai kedua mata bocah ganteng ini mengerjap, lalu mulai terbuka pelan-pelan. Alin tersenyum saat tatapan kedua mata Cakra terarah padanya. Cakra? Sapanya lembut. Aku panggilkan dokter ya. Ngomongnya. Papa mana? Tanya Cakra menatap ke kiri kanan. Alin mengarahkan tatapan ke sofa. Papamu tidur. Dia udah jagain kamu sejak kamu masuk di sini. Kasian kalau sampai dia sakit. Kalau kamu butuh sesuatu, bisa katakan sama aku. Cakra tak mengatakan apapun, dia memilih menatap ke lain arah. Agah. Ringisnya memegangi sisi perut. Kamu mau ke mana? Alin memegangi lengan Cakra dengan hati-hati, karena lengan kanannya terbalut kain kasa juga. Tak menjawab, Cakra tetap berusaha bangun sampai dia bisa duduk di atas ranjang. Cakra membuka selimut, menatap perban yang membalut kakinya. Tatapannya beralih ke arah velak yang memang tidur di atas sofa. Cakra, Cakra, aku bisa bantu kamu untuk ambil yang kamu mau. Kamu istirahat dulu aja ya. Bujuk Alin. Dia ngilus sendiri melihat luka-luka Cakra. Ini hari apa? Tanya Cakra. Jumat. Cakra mendesah kasar. Berarti sudah sehari dia tidur? Agah. Teriaknya tertahan saat dia menurunkan kakinya yang sakit. Wajahnya yang pucat keluar keringat dingin. Cakra memejamkan kedau mata dengan nafas yang memburu. Alin jadi bingung sendiri, mau pergi panggil dokter, tapi takut kalau nanti Cakra nekal keluar dari ruangan dan dia malah kehilangan jejak. Cakra? Leta di mana? Tanya Cakra cepat. Alin mulai paham. Dia mendesah pelan. Ada di ruang ICU. Kamu mau ke sana? Tanyanya yang tak mendapatkan jawaban. Aku ambilin kusir roda ya. Tawarnya. Tunggu bentar. Kamu jangan nekat jalan sendiri. Kakimu bisa bengkak. Cakra melirik tubuh berbalu dres polos warna coksu itu keluar dari ruangan. Gak suka ada dia. Tapi setidaknya kemunculan Alin di sini tidak menimbulkan rasa sakit hati atau menggugah luka lamanya. Dengan bantuan dari Alin, Cakra telah sampai di ruang ICU. Dokter Seto sempat mengomelinya, tapi Cakra memilih bunuh diri daripada tidak diizinkan melihat kondisi Leta. Di sini, di dalam ruang khusus ini, Cakra terpaku melihat gadis yang paling berharga di hidupnya terbaring tak sadarkan diri. Bunyi mesin EKG memenuhi ruangan dengan bau obat yang sangat kental. Rasa sakit, perih dan benar-benar patah terasa menghantam dada Cakra. Melihat keadaan Leta yang dipasangi berbagai alat medis, sakit yang ada di tubuh Cakra malah tak terasa. Tangan Cakra terangkat, bergetar menyentuh tangan Leta yang terasa amat dingin. Jauh berbeda dari suhu tubuhnya. Nei! Lirihnya dengan suara bergetar. Cakra menggenggam tangan lemas itu pelan-pelan. Sakit banget lihat kamu kayak gini, Hani. Maafin aku. Maaf karena aku gak pecus jagain kamu. Batinnya, pedih. Seto mengusap bau Cakra. Cakra? Apa dia benar-benar keguguran, om? Tanya Cakra, memotong kalimat yang akan keluar dari bibir Seto. Terlihat Seto meneguk ludahnya, sampai jangkunnya terlihat naik turun. Pelan kepalanya menggeleng lemah. Dia gak keguguran, janin itu masih bertahan. Hanya, kondisinya tidak baik-baik saja. Tanpa bisa ditahan, bulir menetes begitu saja membasahi kedua pipi putih Cakra. Cakra beralih menatap wajah Leta yang tertutup alat bantu pernafasan. Sejauh ini selalu pakai balon. Tapi, pernah sekali dia sengaja meninggalkan telur-telur kudanilnya di dalam gorong-gorong. Sama sekali gak menyangka kalau gorong-gorong Leta hangat, jadi telur itu bisa menetas. Padahal pas pertama dulu gak netas. Kenapa yang sekarang menetas? Cakra menghela nafas sedikit panjang dengan tangan yang mengusap kedua mata. Sangat bersyukur jika anaknya masih bisa dipertahankan. Urusan sekolah Leta, Leta masih bisa mengikuti kelas dengan homeschooling. Tapi, Cakra... Kembali suara dokter Seto membuat Cakra mendungak. Luka di kepala Leta cukup parah. Kemungkinan... Please, Om, jangan katakan kabar buruk. Aku gak mau dengar. Kembali Cakra memotong kalimat dokter Seto. Dokter Seto membuang nafas kasar dan kembali menepuk-nepuk bahu Cakra. Yang pasti Leta akan kembali sehat. Cakra mengulung bibir, mengangguk menatap tangannya yang menggenggam tangan Leta. Membiarkan saja kedua matanya berair melepaskan rasa sakit yang memenuhi hati dan kepala. Apapun keadaan kamu setelah ini, kamu akan tetap menjadi bidadari yang tak tergantikan dalam hidupku, Ney. Selamanya, selamanya aku sayang sama kamu. Cakra memejamkan kedua mata, mengecup punggung tangan Leta dengan wajah basahnya. Eps ke-123 Cikakah? Decak Cakra menatap malas pada makanan yang ada di Coy. Dia melengos dengan wajah tak enak dipandang. Velak mendengus. Makanan rumah sakit kan memang begini. Ini dijamin sehat. Bujuknya, lalu menyodorkan sesendok nasi di depan mulut Cakra. Yaudah, papa aja yang makan. Aku males. Ucap Cakra, tak mau membuka mulut untuk menerima sesuap nasi itu. Cakra? Lihat tuh, taunya. Cakra menuding tau bacem yang warnanya masih putih. Tuh, cap kayak apa rebusan bonce sih. Cakra bergidik dengan wajah tak suka. Papa makan aja. Aku gak mau. Kedua bahu velak melemah dengan tangan yang kembali menaruh sendok kecoy. Dia menoleh, menatap Aileen yang duduk di sofa dalam ruangan ini. Wanita itu beranjak berdiri, melangkah mendekati Cakra. Wung, mau makan apa? Biar aku carikan. Aileen menawarkan diri. Cakra menggelengkan kepala tanpa menatap Aileen. Kalau kamu gak mau makan, gak ada asupan yang masuk ke tubuhmu, Cakra. Emang gak pengen cepat sembuh? Gak pengen gantiin saka sama bagus jagain leta di ICU? Tanya Aileen, melirik ke arah velak yang tersenyum tipis. Sementara Cakra kembali berdecak dengan dengusan kasar. Ngebacot, bangsat! Umpat Cakra, kesal. Cakra melirik velak yang menaikkan satu alis dengan tangan yang kembali menyodorkan sendok di depan mulut. Sebenarnya pengen nunjukin ke Aileen kalau dirinya gak suka dengan kehadiran Aileen di sini. Tapi yang Aileen katakan tadi memang ada benarnya. Mau nurutin, kesannya jadi kayak nyalain lampu iju. Tapi kalau gak nurutin, dia benar-benar ingin cepat sembuh dan bisa stay nungguin leta sampai sadar. Sembuh dan bisa kembali seperti sedia kala. Lirikan mata Cakra beralih ke Aileen yang juga menatap padanya. Gue makan bukan karena kalimat elo ya. Ini semua demi Aletta. Tegasnya, gak mau kalau Aileen besar kepala. Aileen gak marah. Dia justru menatap ke lain arah. Menyembunyikan tawa geli karena sikap Cakra yang... Menurutnya sih kekanak-kanakan. Aileen mengusap bahu velak lembut. Aku mau beli minuman dingin dulu ya. Pamitnya. Tujuannya biar Cakra makan sampai habis dan memberi waktu. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.